Halo teman-teman, saya Elsa, saya kos shaker dari MamiKos. Saat ini saya berada di kos sisesa house, tepatnya di kukusan biji depok. Penasaran kosannya seperti apa? Yuk ikut rumah tersebut ya! Nah teman-teman, ini adalah tampak depan dari kos sisesa house. Kos ini terletak di Jalan Haji Aman, nomor 3, RW 5 RW 1, kukusan biji depok. Kos ini dapat diakses menggunakan kendaraan mobil maupun motor, dan kos tidak jauh dari pintu kukusan teknik UI. Kemudian masjid, warung makan, toko kelontong, serta fotokopi dan printing. Kos ini dijaga selama 24 jam, dan di kos ini juga tidak dibatasi ya waktu untuk bertamu. Kemudian disini terdapat area parkir motor yang cukup luas, baik di bagian depan maupun di bagian dalam, jadi teman-teman bisa melalui lorong ini. Dan disini terdapat parkir untuk motor juga. Selanjutnya, tepat di lantai 1 terdapat ruang belajar yang cukup luas. Di sini juga sudah difasilitasi kipas angin, AC, dan juga TV. Lalu teman-teman, di bagian pintu masuk area kamar kos, disini terdapat akses card, jadi teman-teman membutuhkan kode akses maupun fingerprint untuk masuk ke bangunan kos. Ini adalah koridor yang terdapat di lantai 1. Di bangunan kos ini terdapat 2 akses tangga untuk menuju ke lantai 2, 3, maupun 4. Nah, sekarang kita akan lihat kamarnya. Di kamar ini sudah mendapatkan fasilitas kasur berukuran single, kemudian mijah dengan laci dan kursi, lemari 2 pintu dengan cermin, kemudian jendela dengan gorden hadap ke koridor depan kamar, gantungan baju tepat di belakang pintu, dan fasilitas AC. Kemudian, untuk kamar mandi dalamnya, sudah menggunakan kloset duduk, lalu wash tafel, rak untuk sabun, gantungan baju, dan juga shower. Kemudian, teman-teman, untuk listrik di kos ini sudah include dengan biaya kos, dan di sini juga sudah terdapat fasilitas wifi. Semua kamar di kos ini ukurannya sama, yaitu sebesar 2,8 ke 4 meter, dan yang membedakan hanya posisi lantainya ya. Nah, ini adalah akses tangga untuk menuju ke lantai 2, tepatnya di lantai 2 maupun lantai 3 terdapat fasilitas bersama seperti dapur. Di lantai 2 sampai 4 terdapat fasilitas wash tafel, kemudian di lantai 2 dan 3 terdapat kompor gas, kemudian kulkas di setiap lantainya. Oh iya, teman-teman, di kos ini terdapat deposit sebesar 1 juta rupiah di awal pembayaran, dan akan dikembalikan di akhir masa kos. Nah, teman-teman, itu tadi kos checker saya di kos Sistesa House. Jika teman-teman tertarik dengan kosan ini, bisa langsung aja klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih, dan sampai jumpa.